selanjutnya Hai iya hai 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 tuh pustak mas bro weh stres lagi step uh 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 ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro Alhamdulillah jumpa lagi ya dengan saya nah hari ini saya mau berangkat mancing seperti biasa saya akan buat umpan dulu akan raci di umpan dulu hari ini saya menggunakan tempe dan susu denko mas bro ya betul untuk bahan campurannya saya menggunakan susu denko jadi yang penasaran dengan rajikan susu denko dengan hasilnya silahkan ditonton videonya karena saya akan langsung tes mancing setelah buat umpan ini ya jadi silahkan ditonton sampai akhir mas bro oke agar kalian tahu hasilnya oke mas bro langsung saja ke tutorialnya ya oke langkah pertama dipotong kecil-kecil dulu untuk tempenya diiris tipis-tipis mas bro ya setipis mungkin nah setipis ini mas bro oke untuk membuat irisan seperti ini pisaunya harus kajam ya kalau tidak kajam tidak pisahin mas bro oke seperti ini ya kemudian dipotong memanjang mas bro oke setelah dipotong memanjang dipotong lagi kotak-kotak setelah dipotong memanjang dipotong lagi kotak-kotak seperti dadu nah kotak-kotak seperti ini mas bro seukuran kain jadi enak hingga ditanjapan aja nanti kita kita akan lanjut ke proses selanjutnya oke oke setelah tempenya dipotong kecil-kecil seperti ini kita akan lanjut ke proses selanjutnya oke lanjut hidupkan apinya api kompor mas bro gunakan api kecil ya nah sekecil itu mas bro dan dipanaskan untuk penggorengan jadi kita akan rebus ini mas bro TV-nya ya menggunakan susu dengok caranya ya tuangkan air sedikit aja oke segitu cukup biarkan air itu mendidih dulu mas bro ya nanti kita masukkan susu dengoknya nah nah ini mas bro nah ini masukkan susu dengoknya sedikit aja oke cukup mas bro ini saya gunakan seperempatnya dan diatuk dulu diatuk hingga agak mengental ini mas bro nah seperti ini ya nah ini kan mendidih mas bro langsung masukkan aja tempenya masukkan seperti itu diatuk terus ya sampai air susunya ini kering mas bro meresap ke dalam tempenya nah ini baunya sudah mulai akan tercium bau-bau amis dari susu dengkau ini harum mas bro harum amis wah ini cocok banget ini buat mancing liarannya bau-bau seperti ini mas bro ikannya akan cepat tergoda dengan bau-bau seperti ini karena ini beneran amis uh amis banget dari susu dengoknya mas bro bau sapi banget khas susu oke diaduk terus jangan berhenti ya agar tidak gosong dan gunakan ap kecil terus seperti ini sampai kering nah ini mas bro air susunya mulai agak kering ini weh ini baunya amis banget mas bro jadi diaduk jangan sampai berhenti mas bro agar tidak gosong nanti hasilnya nah ini hampir selesai nah ini mas bro sudah kering mas bro ya ini sudah selesai nih sepertinya dimatikan dulu untuk kompornya oke saya akan pindahkan dulu oke mas bro jadi ini hasil akhirnya ya mas bro nah ini teksturnya pas banget tidak lembek dan tidak kaku dan ini baunya wah baunya wah amis banget mas bro sumpah amis banget ini umpan teramis yang pernah saya buat rajikan seperti ini ini hasilnya banget ini keluar mas bro susu sapinya mas bro ya misalkan ikannya ini cepat merespon dengan bau-bau seperti ini ya bau-bau menyengat mas bro oke tidak usah lama-lama mas bro ya langsung saja saya akan tes umpan ini saya tidak sabar ikan apa saja yang mau makan untuk maceng layaran di sungai ini oke ya mas bro lanjut ya sampai ketemu di support jangan pindah channel dulu ya saya akan buktikan kepada kalian langsung di depan kalian ya mas bro ikan apa saja yang mau makan oke mantap lanjut oke mas bro jadi ini tempe yang saya rebus dengan air susu tadi ya oke mas bro oke mas bro jadi ini tempe yang saya rebus dengan air susu tadi oke saya akan coba maceng di sini mas bro semoga ada cinta nya dan cara pemasangan umpan doko muda ini mas bro sebentar saya contohkan nah ini ya ambil secukupnya tinggal dipahitkan aja seperti ini oke nah sebentar bentar bentar nah sepenting pucukan dari kailnya itu keluar ya jadi ikan yang makan langsung nyangkut saya menggunakan dua mata kail hari ini dengan kail bawah dan atas timahnya timah tengah dan menggunakan pelampung kecil selesai selesai silahkan tonton video saya tentang membuat rangkaian seperti ini nanti saya setelahkan di deskripsi ya untuk video membuat rangkaian seperti ini dan itu pelampungnya kecil banget di atas pelampungnya oke di atas pelampungnya oke setelah oke 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 Mas Bro wuhh gede Oh ya Allah ya Allah Ikan apain Mas Bro wuhh melawan terus bro wuhh 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 Oh iya Hai eh ternyata ikan meleng Mas Bro babon kena insannya Mas Bro ya kena siripnya ini aduh 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 ah stripedana mantap lah ya meskipun tidak sah tapi mantap tarikannya khusus kote babon Alhamdulillah wih lanjutkan hai 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 trupus tersebut weh setelah gistek uh-uh kan apa ini uh-uh ya Allah mas bro ya ikan ngelam lagi babona kalau ini dimakan mas bro 100% dimakan coba lihat tuh Hai mana-mana sudah dimakan ya Hai nah dimakan kalau ini mas bro ini sah-sah dapat babon ngelam cus uh sampai bulat ini senara saya hai bismillahirrahmanirrahim lanjut lagi mas bro hai 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 tol sloop Alhamdulillah strek strek Oh mantap sekali kawanku eh strek lagi ya suruh malamnya ukurannya ini layak goreng semuanya mantap ya wuhh nih dulu Oh strek mas bro enggak sengaja strek ini wih wah Mas Bro ya enggak sengaja saya strek ini Alhamdulillah ikannya rebutan makan tempe susu ini lanjut mas bro bismillah tuh selup Alhamdulillah strek 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 mas bro strek uh 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 gede Mas Bro weh alhamdulillah Mas Bro ya tempe susunya dapat tau es putih Mas Bro eh Hai nah Mas Bro ya Hai weh dimakan tau es putih ternyata Alhamdulillah wuhh mantep Hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati amin amin oke sampai ketemu selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh